Hai baik lagi sama Bang Aye teman-teman kali ini kita mau update progress untuk perumahan cluster Grand Ninja Residen Oke untuk yang disini masih progress pembangunan ini ya kantor marketing galerinya dudukkan sini teman-teman masih on progress yang disini untuk jalan-jalan pintu masuknya juga lebih lebar ya jadi ada dua jalur kalau bangunanya nih Bang kalau misalkan yang kayak kita nih kayak gaji UMR kira-kira disini masuk nggak kalau kelas menengah kebawah masih masih banyak yang banyak juga kalau misalkan ini kan di ujung disana saya pernah ke belakang nih itu nyambung ke Tanjok City Metropolis itu kira-kira gimana ya itu kalau dari jalan belakang sini aja sebenarnya ya itu udah kelihatannya dari sini aja kelihatan tuh proyeknya Tanjok City Metropolis nah ini jalan yang belakang itu yang disaulah itu sampai ke stasiun Tanjok sekitar satu kilo sama kayak kan kalau ditengarkan ya kayak BSD kayak semereka kan terkoneksi itu kira-kira disini nyambung nggak ada akses jalanan atau gimana ya kalau ini adanya akses jalanan desa ya jalanan desa aja masuk agak muter dikit tapi kalau untuk nyambung langsung kita nggak disambungin Oh nggak disambungin beda beda ya beda ada sekatnya karena memang ada beberapa tanah warga yang belum mau dibeli ini abang siapa nih namanya Bang saya dengan Bang Rahman Bang Rahman ya Oke teman-teman jadi segitu aja kurang lebih kalau misalkan teman-teman pengen ngambil disini tinggal hubungi Bang Rahman aja nanti kontaknya saya kasih di deskripsi Oke siap Oke ini bagian belakang ya ini yang dimaksud pre-case ini kayak gini ya temen-temen drenasinya tuh langsung jadi bukan di beton pake batu jadi jadi dia tinggal masang aja pake hebel ya bukan pake batako untuk rumahnya Hai nanti coba kita kesana ya Oke temen-temen jadi untuk rumah yang lagi dibangun di bagian sini ya temen-temen kalau untuk model sih mirip-mirip di ini ya Cluster Cluster mewah untuk bangunannya juga bagus ya temen-temen stechnya pemasangannya juga rapi Oke temen-temen nanti kita kasih detailnya kalau misalkan temen-temen mau nanya silahkan tanya aja ya terus jangan lupa di subscribe channelnya iOfficial karena itu bagian dari bagian dari apa ya bagian dari ini support jadi kalau misalkan teman-teman subscribe itu kita jadi makin semangat semangatnya dua kali lipat lah Oke temen-temen ini untuk jalan di dalam klasernya dijibet di dicor ya dicornya juga rapi temen-temen ini untuk yang lagi dibangun ini untuk perumahan tipe rumah botanika ya temen-temen 2860 di dalamnya juga sudah di keramik ya tuh rapi ya temen-temen untuk progresnya nah temen-temen nah itu di sana tuh yang temen-temen lihat tuh itu musola itu yang berbatasan sama Tenjo City metropolis ya bagian sini proses masih proses perataan permukaan tanah ya ini lagi dibangun juga pakai ini ya pakai baja pakai besi ini kemungkinan untuk untuk ini ya untuk speed tank depan kalau ukurannya detailnya saya kurang tahu saya coba tanyakan ke Bang Rahman ya tim sales marketingnya di Krentijo Residen Oke coba kita ke tipe yang paling tinggi nih botanika 3472 Oke tidak Hai ini untuk tipe rumah botanika 3472 ini lumayan gede ya dan seling keatasnya juga lumayan tinggi temen-temen Hai rapi di sini juga nanti kita coba review salah satu rumah yang sudah yang sudah hampir jadi teman-teman untuk review Hai nanti disini sebagian nanti bakal digi bikin rumah contoh salah satu rumahnya oke teman-teman untuk bagian dalamnya juga lebar ya untuk ukuran keramiknya ini pakai Pak ini granit Pak ya granit tepat keramik Pak kalau granit ya ini udah double dinding teman-teman untuk bagian kamar yang di depannya ini pakai granit teman-teman rapih dulu ini kamar mandi juga lumayan ada kali dua meteran lah sementara setengah lah untuk ukurannya belum dapat info sih tadi lupa nanyain ke Bang Rahman ini kamar belakang ini kamar anaknya kali ya soalnya agak bisa lebih kecil lebih kecil untuk untuk dapur-dapur lumayan luas ya untuk dinding dia udah double jadi suara tetangga nggak masuk ke kita ya jadi privasi aman kalau kita ngomong ini tuh jadi nggak kedengeran sama tetangga ya ini juga lumayan nih spasinya nih lahan buat naro apa kayak gitu sini bagian belakangnya bagian sini yang paling rapi nih Coba kita cek ya untuk instalasi kabel tuh rapi ya teman-teman aja nya juga tebal rata oke kita lanjut ke botanika yang 2860 ya ini progress sudah 70% lah tinggal hampir jadi yang disini juga udah di keramik ya teman-teman ini tampil tampilan depan kayak gini untuk yang disini belum diapa-apain ya oke kita udah di teras nih terasnya sekitar semeteran kurang lebih ini untuk ruang kamunya kalau yang disini keramiknya nggak pakai granit ya pakai keramik biasa tapi untuk ukuran keramiknya lumayan gede ya temen-temen ini kamar ke-1 tapi kalau untuk spek bangunan nggak bisa diragukan lagi ya temen-temen ini untuk bagian kamar mandi atau toilet lumayan lebar ya maksudnya panjang sana cukup untuk naro bak mandi sama kloset di sini tapi kalau naro mesin cuci nggak bisa mandinya di atas ntar nah ini di sini ke sini kurang lebih berapa meter ya kira-kira ya kurang lebih 6 meteran lah disana ke sini kayaknya lebih sih 7 meter setengah lah ini ini hanya perkiraan saya temen-temen ya kalau salah mohon di koreksi karena kita tadi lupa nanya ke Bang Rahman untuk ukuran detailnya ini untuk bagian dapur untuk bagian dapur saya rasa sih untuk rumah ukuran seperti ini lumayan lebar ya luas nah ini untuk batas gentengnya sampai sini aja ya tapi kalau misalkan temen-temen pengen di keatasin bisa temen-temen disini tinggal ditambahin doang Oke kita lanjut keluar lagi ya kurang lebih seperti itu ya untuk update progress Grand Ranger Sidon progressnya cepat rumahnya juga rapi jalannya juga rapih udah dibangun rumahnya juga sedek lagi dibangun kalau misalkan temen-temen pengen ngambilnya disini ini nanti saya kasih deskripsi di kolom deskripsi aduh susah amat sih di deskripsi kontak Bang Rahman dari salesnya Grand Ranger Sidon dan yang paling penting untuk temen-temen yang belum subscribe channelnya saya official subscribe sekarang karena subscribe itu gratis Terima kasih.